Hai halo teman-teman semua hari ini aku akan kembali mereview aksesoris ya Sebenernya di video sebelum-sebelumnya aku sudah pernah mereview jedai ya teman-teman Jadi aku sudah pernah mereview jedai dari berbagai macam kualitas dan merek Nah untuk kali ini aku akan mereview jedai dari Thailand ya teman-teman Jadi ini jedai original Thailand yang mereknya itu Roche Ornament Jadi jedai Thailand itu ada 2 macam merek Ada yang mereknya The Clip dan juga ada yang mereknya Roche Ornament Tapi aku lebih saranin kalau kalian beli itu yang Roche Ornament aja Meskipun sebenernya kualitasnya itu sama Tapi untuk ketahanan dan warna itu sepertinya lebih bagus yang Roche Ornament ya teman-teman Jadi warnanya itu dia lebih keluar gitu Nah seperti ini ya ini aku punya yang ukuran tanggung disini Kalau yang ukuran besar aku sudah pernah review ya jadi aku mau review yang ukuran tanggung Nah ini bisa kalian lihat ya Mungkin kalau kalian pergi ke pasar-pasar atau ke toko aksesoris gitu sering menjumpai jedai yang murah-murah Nah biasanya harganya itu kisaran Rp2.000 sampai Rp3.000an Mungkin ada juga yang harga Rp4.000an tapi bahannya itu tipis ya teman-teman Nah biasanya jedai-jedai yang seperti itu itu yang made in China atau made in Indonesia Itu kualitasnya di bawah yang made in Thailand ya Jadi untuk yang harga-harga Rp2.000 itu biasanya dia lebih mudah patah gitu Tapi itu kembali lagi ya tergantung dengan pemakaian kalian seperti apa Kayak gitu Nah kalau yang ini yang jedai Thailand ini dia itu lebih kokoh Ini bisa kalian lihat ya Ini lebih kokoh bahan plastiknya dia tebel Dan untuk dari segi warna dia itu benar-benar warnanya itu keluar banget ya Warna bold banget ini tuh Dan kalau terkena sinar dia itu glossy banget ya teman-teman Tuh mengkilapkan Jadi bisa kalian lihat ya Ini memang ada harga ada rupa ya teman-teman Jadi ini memang harganya sedikit lebih mahal Tapi untuk dari segi kualitas ini memang jauh banget dengan yang merek China atau made in Indonesia Kalau yang made in Indonesia kan biasanya merek Marcela ya Itu sebenarnya juga bagus sih Cuman karena plastiknya tipis Jadi kalau jatuh ya akan mudah patah gitu Sedangkan kalau yang ini dia meskipun jatuh itu Kalau jatuhnya nggak keras-keras banget sih dia masih oke ya Nggak bakal rusak Dan kalaupun ini misalkan bergeser rusak sedikit Dia tidak merubah fungsi ya teman-teman Jadi aku pernah jatuhin jedai itu Di bagian atas ini itu dia ada patah sedikit gitu Tapi dia masih bisa dipakai Nah ini kayak gini Ini kayak gini ya Ini dia tali apa Kaut pengaitnya itu warna gold ya teman-teman Dan kanan kirinya itu dia presisi ya Jadi kalau kalian itu mau beli jedai Pastikan jedai yang kalian beli itu dia Kanan kirinya itu presisi kayak gini Kalau kalian pilih yang cari dari segi kualitas Tapi kalau kalian mau cari yang murah-murah aja juga nggak apa-apa sih sebenernya gitu Nah ini Jadi ini kanan kirinya presisi Dan kalau misalkan kalian buka dia itu nggak bunyi ya Nah ini nggak ada bunyinya ya teman-teman Jadi dia itu rapet gitu ya Kokoh banget tuh Nah ini kokoh banget Jadi kalau kalian buka nggak ada bunyinya Sedangkan kalau jedai yang murah-murah itu Dia kalau dibuka itu karena dia renggang Pasti akan bunyi krik-krik-krik gitu teman-teman Nah bagaimana sih cara membedakan Membedakan jedai yang original Thailand Yang kualitasnya bagus dengan jedai yang murah Nah mungkin kalian di luar sana juga bingung gitu kan Karena bentuknya rata-rata mirip-mirip gitu Bahkan sama gitu Tapi yang membedakan adalah yang original itu Kalau misalkan kalian buka seperti ini Nah ini Itu akan ada kodenya ya teman-teman Kayak gini Ini kan merek Roche Ornament Nah ini ada kodenya tuh RC50 tuh Dan di bagian sini dia juga ada mereknya Tuh jadi timbul gitu ya Untuk yang original Ini yang original seperti ini Untuk yang ukuran tanggung juga sama Kalau kalian buka Ini juga ada kode Dan ada mereknya tuh Nah jadi ini sama-sama Ada mereknya ya di bagian dalam Nah ini Jadi kalau kalian rambutnya tipis Kalian bisa pilih yang ukuran tanggung Sedangkan kalau rambut kalian itu panjang dan tebel Kalian bisa pilih yang ukuran besar Nah jedai Thailand ini juga berfungsi untuk men-styling rambut ya Jadi kalau kalian nih yang rambutnya lurus dan pingin bergelombang ala-ala Korea gitu Kalian bisa styling pakai yang jedai ini Karena ini gak bakal jatuh-jatuh ya teman-teman Gak licin Nah ini di bagian dalamnya itu dia ada gigi-giginya gitu ya Tuh Ini kalau yang lokal dia di dalam itu ada giginya juga Cuman Dia licin gitu gak bisa untuk nge-styling rambut Sedangkan kalau yang ini tuh oke banget buat nge-styling rambut Oke teman-teman Kalau kalian misalkan berminat untuk membeli jedai original Thailand ini Kami juga jual ya Jadi kalian bisa langsung aja mampir ke Instagram kami Di at fukikosachi underscore gift and bookstore ya teman-teman Jadi kalian bisa langsung aja di emadmin ya Ini kita jual grosiran Jadi kalian bisa untuk jual lagi Oke sekian dulu review produk hari ini Kalau kalian suka dengan channel ini Jangan lupa bantu subscribe dan juga like videonya ya Terima kasih